Apakah kita cenderung menjadi orang-orang yang bersyukur Ataukah kita cenderung menjadi orang-orang yang seperti Yudas Hanya diri panjen dengan semualah Yang bisa menilai diri sendiri Karena penilaian orang lain kan bisa salah Yang bisa menilai secara jujur Hanya diri anda sendiri bersama dengan Tuhan Maka dalam kesempatan pertobatan ini Marilah kita semakin jujur pada diri kita sendiri Dan semakin bisa merasakan kasih Tuhan Melalui berbagai macam hal yang kita jumpai di dalam hidup rohani kita Ya Tuhan adililah mereka yang merugikan indahku Perangilah mereka yang memerangi aku Angkatlah senjata dan perisai Dan bangkitlah membantu aku Ya Tuhan sumber selamatku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan sertamu Selamat pagi berkah dalam Mari kita siapkan hati kita Agar kita pantas seperti perayaan Ekaristi Pada pagi hari ini Marilah berdoa Allah Bapak yang kekal dan kuasa Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia Untuk melaksanakan karya keselamatanmu Ajarlah kami untuk semakin mengimani Bahwa dalam sengsarannya Engkau mengampuni dan menebus kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Lihat Itu hambaku yang ku pegang Orang pilihanku Yang kepadanya Aku berkenan Aku telah menaruh rohku keatasnya Supaya ia menyatakan hukum Kepada bangsa-bangsa Ia tidak akan berteriak Atau menyaringkan suaranya Atau memperdengarkan suaranya di jalan Buluh yang patah terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar Nyalanya Tidak akan dipadamkannya Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum Ia sendiri Tidak akan menjadi pudar Dan tidak akan patah terkulai Sampai ia menegakkan hukum Di bumi Segala pulau Mengharapkan pengajarannya Beginilah firman Allah Tuhan Yang menciptakan langit Dan membentangkannya Yang menghamparkan bumi Dengan segala yang tumbuh diatasnya Yang memberikan nafas Kepada umat manusia Yang menghuninya Dan nyawa Kepada mereka Yang hidup diatasnya Aku Tuhan Telah memanggil engkau Untuk maksud penyelamatan Aku telah memegang tanganmu Aku telah membentuk engkau Dan membuat engkau Menjadi perjanjian Bagi umat manusia Menjadi terang Untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman Dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang Yang duduk dalam gelap Dari rumah penjara Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Tuhan adalah terang Dan keselamatanku Tuhan adalah terang Dan keselamatanku Tuhan adalah terang Dan keselamatanku Kepada siapakah Aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah Aku harus gentar Tuhan adalah terang Dan keselamatanku Ketika penjahat-penjahat menyerang Untuk memangsa aku Maka lawan dan musuh Itu sendirilah Yang tergelincir dan jatuh Tuhan adalah terang Dan keselamatanku Terpucilah Kristus Tuhan Raja mulia Dan kekal Terpucilah Kristus Tuhan Raja mulia Dan kekal Salam ya Raja Kami Hanya engkaulah Yang mengasiani Kesesatan Kesesatan kami Terpucilah Kristus Tuhan Raja mulia Dan kekal Tuhan Sertamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Yohanes Enam hari Sebelum Pasca Yesus Datang ke Betania Tempat tinggal Lasarus Yang ia bangkitkan Dari antara orang mati Disitu Diadakan Perjamuan Untuk dia Marta melayani Dan salah seorang Yang turut makan Dengan Yesus Adalah Lasarus Maka Maria Mengambil Setengah Kati minyak Narwas Tumurni Yang mahal Harganya Lalu Meminyaki Kaki Yesus Dan Menyekannya Dengan Rambutnya Dan Bau minyak Itu Semerbak Memenuhi Seluruh Rumah Tetapi Judas Iskariot Seorang Dari Murid-murid Yesus Yang akan Segera Menyerahkan Dia berkata Mengapa Minyak Narwastu Itu Tidak Dijual 300 Dinar Dan Uangnya Diberikan Pada Orang-orang Miskin Hal Itu Dikatakannya Bukan Karena Ia Memperhatikan Nasib Orang-orang Miskin Melainkan Karena Dia Adalah Seorang Pencuri Dia Sering Mengambil Uang Yang Disimpan Dalam Kas Yang Dipegang Maka Kata Yesus Biarkanlah Dia Melakukan Hal Ini Mengingat Hari Penguburanku Karena Orang-orang Miskin Selalu Ada Padamu Tetapi Aku Tidak Akan Selalu Ada Pada Kamu Banyak Orang Yahudi Mendengar Bahwa Yesus Ada Di Bethania Maka Mereka Datang Bukan Hanya Karena Yesus Melainkan Juga Untuk Melihat Lazarus Yang Telah Dibangkit Kanya Dari Antara Orang Mati Lalu Imam Imam Kepala Bermufakat Untuk Membunuh Lazarus Juga Sebab Karena Dialah Banyak Orang Yahudi Meninggalkan Mereka Dan Percaya Kepada Yesus Demikian Injil Tuhan Terpujilah Kristus Selamat Pagi Berkah Dalam Kita Bisa Belajar Dari Dua Sosok Yang Digambarkan Dalam Bacaan Injil Pada Pagi Hari Ini Yakni Dari Marta Dan Juga Dari Judas Kita Semua Oleh Tuhan Telah Diberi Banyak Berkat Melalui Pelayanan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Gereja Kita Pun Juga Mendapatkan Berbagai Manfaat Rohani Yang Bisa Kita Peroleh Untuk Meneguhkan Perjalanan Hidup Kita Sehari Hari Pelayanan Rohani Itu Ada Macem Ada Macem Ada Pelayanan Pelayanan Sakramental Pelayanan Sakramental Itu Sakramen Itu Sejak Sakramen Baptis Sakramen Ekaristi Komuni Kemudian Ada Sakramen Penguatan Ada Sakramen Tobat Sakramen Tabisan Imamat Ada Sakramen Perkawinan Ada Sakramen Pengurapan Orang Sakit Selain Itu Juga Masih Ada Pelayanan Sakramentali Banyak Sakramentali Misalnya Pemberkatan Rumah Pemberkatan Benda Benda Rohani Doa Doa Pelayanan Doa Doa Dan Sebagainya Semuanya Diberikan Untuk Kita Supaya Kita Memiliki Manfaat Rohani Yang Sekali Lagi Bisa Meneguhkan Perjalanan Hidup Kita Sehari Hari Pertanyaannya Ketika Kita Berhadapan Dengan Gereja Atau Ketika Kita Berhadapan Dengan Tuhan Sendiri Seperti Apakah Sikap Kita Apakah Kita Cenderung Seperti Judas Atau Kita Cenderung Seperti Marta Kalau Kita Memiliki Kecenderungan Seperti Marta Berarti Kita Siapapun Kita Ketika Kita Menerima Berbagai Manfaat Rohani Dari Gereja Yang Ada Pada Diri Kita Adalah Rasa Syukur Pertama Tama Dan Oleh Karena Rasa Syukur Kita Itu Maka Maka Kita Terdorong Untuk Juga Lebih Melibatkan Diri Kita Bagi Gereja Keterlibatan Kita Ada Macem Bentuknya Keterlibatan Itu Ada Macem Bentuknya Entah Itu Ikut Serta Dalam Kegiatan Kegiatan Gereja Mengambil Bagian Dalam Berbagai Macam Kegiatan Gereja Dan Macem 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 Tapi Kalau Kita Itu Kemudian Mentalnya Seperti Yudas Maka Yang Sering Kali Terjadi Adalah Apa Apa Yang Sudah Diberikan Gereja Pada Saya Gereja Kan Gak Ngapa Ngapain Gereja Hanya Bangunan Saya Datang Hanya Ikut Misah Ya Sudah Lalu Apa Gak Ada Manfaat Ini Kalau Kita Mentalnya Seperti Yudas Maka Bagaimana Sikap Kita Terhadap Semuanya Itu Apakah Kita Cenderung Menjadi Orang Orang Yang Bersyukur Ataukah Kita Cenderung Menjadi Orang Orang Yang Seperti Yudas Hanya Diri Panjeningan Semualah Yang Bisa Menilai Diri Sendiri Karena Penilaian Orang Lain Kan Bisa Salah Maka Yang Bisa Menilai Secara Jujur Hanya Diri Anda Sendiri Bersama Dengan Tuhan Diri Kita Sendiri Dan Semakin Bisa Merasakan Kasih Tuhan Melalui Berbagai Macam Hal Yang Kita Jumpai Di Dalam Hidup Rohani Kita Baik Melalui Gereja Maupun Juga Melalui Banyak Hal Yang Kita Terima Dari Tuhan Supaya Kita Semakin Mudah Untuk Bersyukur Dan Semakin Mudah Memberikan Diri Kita Untuk Tuhan Dimuliakanlah Tuhan Kini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Allah Bapak Yang Kekal Dan Kuasa Kami Bersyukur Karena Telah Mengalami Kehadiran Yesus Kristus Putramu Melalui Perayaan Ekaristi Ini Semoga Kami Semakin Bisa Menghargai Kebaikan Yang Diperjuangkan Oleh Banyak Orang Dalam Kehidupan Kami Hingga Pada Saatnya Disempurnakan Dalam Kebahagiaan Abadi Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Tuhan Sertamu Kita Semua Sanak Saudara Kita Yang Kita Bawa Dalam Doa Kita Keluarga Kita Dan Komunitas Kita Senantiasa Dipimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan Ini Perayaan Ekaristi Kita Telah Selesai Mari Kita Pergi Kita Diutus Amin 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 Terima kasih.